Intro Tahun 2020 adalah tahun yang istimewa bagi kita semua Untuk terus berinovasi, saling mengerti, memahami, memperanikan diri untuk menyatakan tekad Waktu semakin berjalan, mengumpulkan banyak cerita di setiap langkahnya Rasa dan asa menjadi satu, warna dari segala warna bercampur padu Sebelum langkah lebih jauh di tahun 2021, marilah kita belajar dari peristiwa yang lalu Inilah perjalanan Institut Agami Islam Negeri Purwokerto sepanjang tahun 2020 Bangkit bersama untuk lebih dekat, menuju unggul, islami, dan berkeadaban Januari Pada Januari 2020 untuk mengawali kegiatan awal tahun IIN Purwokerto mengadakan rapat kerja dengan seluruh subitas akademika dengan tema Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk peningkatan kualitas kinerja Kemudian IIN Purwokerto mengadakan sertifikasi haji angkatan pertama Yang bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Haji Kementerian Agama Selain itu, IIN Purwokerto menjadi tuan rumah Olimpiade Seni Islam ke-6 sejauh tahun 2020 Pada bulan Januari, IIN Purwokerto juga dihadiahi mahasiswa berprestasi Yang mendapatkan juara 1 isai tingkat nasional Dalam rangka Semarak Sustainable Development Goals di Universitas Bengkulu Tidak hanya itu, mahasiswa IIN Purwokerto menjadi delegasi Global Goals Summit 2020 Di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Studek Internasional Beranjak dari akhir cerita Januari menuju halaman Februari IIN Purwokerto mengadakan program MOU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kuna Membangun Halal Center Selanjutnya, kabar gembira datang dari pemerintah Kabupaten Banyumas Yang memberikan dukungan penuh terhadap IIN Purwokerto Dalam rangka alistatus menjadi UIN Saifuddin Zuhri Berlanjutkan adanya kunjungan dari Kementerian Pendayak Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Maret Pintu dari segala tantangan mulai terbuka Masyarakat dipaksa harus beradaptasi dengan keadaan Pembatasan sosial berskala besar diumumkan Mempengaruhi seluruh perguruan tinggi di Indonesia termasuk IIN Purwokerto yang menurunkan surat keputusan antisipasi COVID-19 Penangguhan kuliah selama 2 pekan Pembersihan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan Di seluruh sudut ruangan mengakibatkan Semua mahasiswa terpaksa harus dirumahkan April 2020, IIN Purwokerto mulai beradaptasi dengan keadaan Memunculkan berbagai program Berbagi hand sanitizer dan thermogen ke-30 pondok pesantren mitra Dan memberikan bantuan pada mahasiswa internasional asal Thailand Serta pegang donasi lawan corona Bekerjasama dengan dompet duafa Jawa Tengah Di tengah bulan suci Ramadan yang telah datang IIN Purwokerto berinisiasi membuat program Lentera Ramadan Jendela Rahani Islam Dengan membuat video secara daring Yang diunggah melalui kanal Youtube IIN Purwokerto ofisial Mei 2020 Masih menjadi adaptasi pandemi bagi para pergeraan tinggi Yang saling berbondong-bondong memberikan bantuan Kepada masyarakat dan mahasiswa Juni Audiensi alistatus dengan anggota DPR RI dari IIN Purwokerto Menjadi Winsaifudin Zuhri yang diadakan pada awal Juni Dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi Sismar untuk mempermudah webinar Sebagai bentuk adaptasi pandemi Juli 2020 Bulan yang penuh tantangan Semakin melonyaknya angka positif COVID-19 Namun IIN Purwokerto tetap berikhtiar Mengadakan wisuda yang menggunakan sistem daring dan loring Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Agustus Bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya diwarnai dengan semarak tawa Tetapi perayaan harus diganti dengan senyuman pengolah harapan Serta berusaha menjadi pahlawan dengan menjaga kesehatan Demi keluarga dan bangsa Disamping itu IIN Purwokerto telah melakukan seleksi Guna penerimaan mahasiswa baru Sebanyak 2.571 calon mahasiswa Melalui jalur SEE UMPTKIN secara online Bulan September 2020 Degungan datang dari pemerintah Kabupaten Purwalingga Atas transformasi IIN Purwokerto menjadi Winsaifudin Zuhri Dengan menghibahkan tanah di daerah Purwalingga seluas 170.702 meter persegi Memasuki bulan Oktober IIN Purwokerto mengadakan studium general dengan tema Membangun budaya akademik di era disrupsi Selanjutkan dengan mengadakan webinar yang mengusung tema Budaya penginyongan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat Tak hanya itu Pasca Sarjana IIN Purwokerto juga mengadakan studium general Dengan menganggap tema Omnibus Law dalam perspektif hukum dan komunikasi November 2020 Diawali kabar gembira dengan adanya visitasi Dalam rangka alistatus IIN Purwokerto menjadi Winsaifudin Zuhri Dan adanya agenda launching halal center menambah kebahagiaan IIN Purwokerto Kemudian, karena pandemi masih terus mendampingi IIN Purwokerto kembali mengelar wisuda secara daring pada bulan ini Desember Tibalah pada Desember sebagai penghujung tahun 2020 Ditutup dengan prestasi yang diraih oleh Dr. G.H. Fatul Aminuddin Aziz MM Yang masuk dalam nominasi tiga besar ASN Inspiratif 2020 se-Indonesia Itulah perjalanan IIN Purwokerto pada tahun 2020 Bangkit bersama untuk lebih dekat Menuju unggul, islami, dan berkeadaban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!